Nah itu terlalu jauh untuk menjangkau ya Tidak bisa untuk menjangkau Untuk datang ke sekolah itu sangat susah Apalagi jempatan juga belum ada Kali besarnya Sehingga perlu ada perhatian khusus Dari pemerintah Kabupaten Jauh Kimo Mabun Provinsi Gunungan Di antara empat kampung ini Di tengah-tengah itu harus ada TK SD, SMP dengan SMA itu disitu Sehingga empat kampung itu Mereka betul-betul Bangun SD disitu Bangun SD, Nipsan itu betul-betul Satu beras Beras 50 kilo Satu kilo lima puluh Enam puluh Satu karung? Satu karung Saya biasa beli Sepuluh juta empat sak Sepuluh juta empat sak? Sepuluh juta empat sak, lima puluh kilo Jadi satu karung berapa? Dari rasa saya beli Dua juta? Dua juta Lima ratus Lima ratus Wow Kalau Mbarzak Sepuluh juta Itu untuk di Nipsan sana? Ya Jadi biasanya Bapak beli langsung di Nipsan atau di Jepula? Beli di Nipsan Apapun kalian berada Kali ini Saya Nies Akan Diskusi bersama Toko muda dari Yahukimo Sudara Eli Dan juga Hala Hatu Kepala Kampung Dari Kampung Biu Yang sudah ada di samping kanan saya Selamat datang Bapak Apa kabar? Selamat datang Malam Malam Kabar baik Kabar baik Keluar biasa Kalau Bung Eli apa kabar Bung Eli? Puji Tuhan selalu berlindungan Kabar saya baik Berlindungan siapa? Berlindungan di atas Oke Baik Keluar biasa Bung Eli Senang berjumpa Akhirnya kita podcast ya Dan beberapa Waktu yang lalu Sedang banyak sekali Masalah Yang terjadi Di Kampung Nipsan Nah disini Sudah hadir Toko masyarakat Salah satu Kepala Kampung Biu Dan juga Toko pemuda Ada Sudara Eli Sebleng Dari Yahukimo Oke Mungkin Bapak Ibu Pemeriksa semuanya Sudara Eli Adalah toko muda Dari Kampung Yahukimo Atau Bupaten Yahukimo Kampung Nipsan Nipsan Ya Distrik Nipsan ya Distrik Nipsan ya Betul Oke Kampung juga Nipsan Bapak Kepala Kampung Juga dari Nipsan Luar biasa Kalau kita dari Yahukimo Ke Nipsan Itu berapa lama Kira-kira Dari Yahukimo Ke Nipsan itu Dia Pakai Gendaran Eh Pak Gendaran lagi Apa Udara Transportasi Udara Oh Tidak pakai pesawat Pesawat kecil ya Tidak pakai Jalan darat Oh jadi pakai Pesawat subsidi Begitu ya Ya dari Ya dari Yahukimo Ke Nipsan itu Pesawat subsidi Laini setiap Hari Rabu Dan hari Jumat ya Oh Rabu dan Jumat ya Ya Rabu Luar biasa Luar biasa Bagaimana Tentang Budaya Dan bahasa Disana Antara Suku-suku Yang di Yahukimo Beda Atau Sama Oh Ya Sangat beda Karena di Perbedaan Perbedaan Berarti Abusanannya Juga sedikit Beda-beda Kalau di Omena Kotekannya Lurus Kalau disana Kotekannya Miring Gini Tidak Kotekannya Sama Berdiri juga Oke Luar biasa Dan Bapak Kepala Kampung Sendiri Perjalanan Dari Nipsan Ke sini Berapa lama Pake pesawat Itu Ya Pake pesawat Untuk tujuannya Ke Jaya Pura Berapa lama Kira-kira Ke Jaya Pura Sini Sudah Pake pesawat Dari Nipsan Ke sini Jadi Kampung Biu Ke Nipsan Itu berapa lama Dari Kampung Biu Ke Nipsan Itu Tidak pake Jam Tapi mungkin Sekitar 30 minit 30 minit ya Berarti dekat Oke Bagaimana dengan Sentuhan pemerintah Kabupaten Nyaukimo Terhadap Kampung Di distrik Nipsan Ya itu yang perlu Kita harus mengetahui Bahwa Kampung Nipsan Ini Ada D8 D8 Desa ya D8 Desa Namun Yang sudah Ada pendidikan Itu hanya Satu kampung Saya Yaitu Kampung Walmak Oke Sedangkan Empat kampung ini Empat kampung Empat Empat kampung ini Belum ada pendidikan STK SD SMP Sampai SMA Belum ada disana Oke Sehingga Kemarin Media mungkin Sudah viral ya Termasuk kakak Sudah lihat juga Yang 300 siswa 300 siswa Yang kakak sudah Lihat di media Dan sudah viral itu Itu hanya Satu kampung Itu hanya Satu kampung Namanya itu Kampung Tapla Itu kampung saya Yang mereka Kedung Kedung sekolah Kedung mengacarnya Belum ada di Empat Empat kampung itu Sehingga Mereka mengacarnya itu Di salah satu gereja Oke Gereja GJRP Dari organisasinya GJRP dari wilayah Dari Dia gereja ini Dia berkembang dari Kampung ke kota Begitu Jadi Mereka mengajarnya Dari gereja itu Dan Di gereja itu Di dalamnya Itu mereka pakai Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Apakah memang ini Ada pembiaran dari pemerintah Atau bagaimana Masalah Pendidikan Masalah Belum Ada kebijakan Belum ada tindakan Kebijakan dari pemerintah Yaukimu sendiri Belum perhatikan ke kampung sana Oke Kebijakan pemerintah Yang jelas Belum ada perhatikan Sama sekali SDM Mereka belum pernah perhatikan Karena Di kampung Nipsan Ya Lebih banyak Di kampung Ini kan distrik Nipsan Ini ada berapa kampung di sana Kalau distrik Nipsan sendiri Ada 8 desa Ya 13 13 Kereja Wow Banyak sekali ya 13 kereja Jumlah penduduknya sekitar berapa Jumlah penduduknya sekitar 3.000 lebih 3.000 Dan angka Pertumbuhan generasi muda Remaja Dan anak-anak Itu sekitar berapa Untuk usia sekolah Itu sebenarnya Lebih Cuman Saya belum bisa hitung Keusia sekolah sejarah ketahang Secara detali Karena Kira-kira begitu Berkira-kira itu Sekitar Kalau untuk Anak usia TK Sampai Usia SMA Sekitar 2.000 sampai 3.000 lebih Oh jadi Sampai belum mendapatkan perhatian Dari pemerintah Belum ada Pusat bahkan Kabupaten Nyaukimo Belum ada Belum ada sekali Berarti belum ada sekolahnya Belum ada SMP SMA Itu belum ada Belum ada Belum ada Berarti jarak Antara Nyaukimo Dengan Nipsan Itu jauh sekali Sangat Berapa Sama jauh Hari-hari atau Kilo itu Tidak bisa saya hitung Karena Karena satu minggu Satu minggu juga tidak bisa Yang jelas itu Yang jelas satu bulan Kalau dari Satu bulan dari Nyaukimo Ke Nipsan Kalau jalan kagi Wow Bagaimana Bapak Kepala Kampung sendiri Melihat situasi di sana Bagaimana Dengan Belum adanya Penyentuhan Pemerintah Indonesia Kepada warga Nyaukimo Dari Bapak Kampung sendiri Melihat Menilai bagaimana Sekolah Sekolah Huru-huru Kepala Bapak Kampung Bapak Kampung Oke Waktu Dulu Sambar Sekarang Di dalam Sekolah Sekolah Jadi Pemerintah Belum menyentuh Tempat Di Kampung Nipsan Jadi Perlu Perhatian Khusus Untuk Pembangunan Di sana Toko Kampung Sendiri Oke Mungkin Eli bisa lanjutkan Lagi tentang Kampung Situasi Di sana Perkembangan Pendidikan Dan SDM Bagaimana Ya Betul Kita perlu Mengetahui Bersama Bahwa Di Papua Ini perlu Member tingkatkan SDM Karena Di Papua Ini Kita hidup Di atas masalah Lebih khusus Di Papua Lebih khusus Di Kampung Nipsan Khusus Di Papua Ini kan Kita hidup Di atas masalah Ya Di Papua Kita hidup Di atas masalah Sehingga SDM Ini Tidak pernah Berhatikan Setiap Kampung Khusususnya Di Nipsan Itu belum ada SD SMP TK Sampai SMA Itu belum ada Di sana Sedangkan Di sana Siswa itu Merajalela Dan mereka itu Membutuhkan Kru yang harus Betul-betul Didik di tempat itu Jadi ini Kemahuan masyarakat Di sana ya Itu Sekarang Kalau pemerintah Betul-betul Fasilitasi Pendidikan Dan gedung Ruangan Untuk belajar Di sana Maka otomatis Masyarakat di sana Tetap Ada kemajuan Dan mereka akan Terima dengan senang hati Dan mereka sesuai Dengan mereka punya Budaya Pasti terima Namun Saat ini Saya Beberapa waktu Yang lalu Saya Yang naik Ke atas sendiri Saya naik Ke atas sendiri Dan Saya melihat Perkembangan SDM Dan Ekonomi Ya dua ini Berarti Dari jangkauan Ekonomi Untuk Masyarakat Nipsan sendiri Sangat sering amati juga Kalau masalah Ekonomi Ya itu Orang kurung Jari kehidupan mereka Itu yang jelas Hidupnya itu Yang jelas Ubi Ubi Kila Dan berbagai Makanan yang ada Di hutan Hujan Makanan-makanan sehat Namun Untuk Mendapatkan Makanan layak Mungkin Makan-makanan gisi Itu sangat sulit Karena Jangkau dengan Transportasinya Belum Transportasinya Pake apa Yang jelas Pake pesawat kecil Oh pesawat kecil ya Luar biasa Bagaimana Menurut Bapak Kira-kira harga Beras disana Berapa Satu kilo berapa Satu Beras Satu kilo Beras Satu karung Satu karung Saya biasa beli Sepuluh juta Embasak Sepuluh juta Empat saks Sepuluh juta Empat saks Lima puluh kilo Jadi satu karung Berapa Berasa Saya beli Dua juta Dua juta Lima ratus Wow Kalau empat saks Sepuluh juta Itu untuk Di Nipsan sana Ya Jadi biasanya Bapak beli langsung Di Nipsan Atau di Jepula Beli di Nipsan Nipsan ya Itu ada pedagang Yang bawa ke sana Ya Wow Pemilih sama halnya Minta ampun Supir minya Berapa disana Supir minya Satu Buah Sepuluh ribu Sepuluh ribu Sepuluh ribu Ya Satu bungkus Jadi Menurut Bapak Kepala Desa Butuh sekali Perhatian pemerintah Untuk wawang kampung Disana Berarti Ya Bapak Butuh Bakuan pemerintah Untuk Menyentuh Perhatikan Pendidikan Disana Itu yang Butuh Pemerintah Kampung Pemerintah Kampung Kampung Melihat Ya Hukum Bahasa daerah Tidak apa-apa Bahasa daerah Kasih Pemerintah 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 Jawa Hukumu Mereka Atas Nama saya Sudah angkat Kepala Desa Oh Bapak Kepala Desa Tapi tidak pernah Perhatian khusus Di kampung sana Terus Saya ini Pemerintahnya Dari mana Kalau tidak ada Perhatian khusus Di distrik Nipsan Tidak ada pendidikannya Tidak ada Kemajuan Untuk SDM Baik itu Lanjut Bapak ada Hal lagi Bapak ada Bahasa daerah Tidak apa-apa Nanti Terjemahkan Untuk Bisa Yang sedang Untuk sana Siap Aneh Baya Eh Semen Samana Neshaq Wam Noa Wam Mabawa Awok Pak Wam Mabawa Abak Al-Mahrum Wam Noa Nung Nung Nel Kalo Ngang Nari Kampung Nena Hino Ngang Ngar Ngang 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 Atas Naman Pemerintah Kabupaten Yahuk Ter-Sapi Lu Isiand Kampung Ter- Sas Pemerintah Yahuk Mere An Kampung Ini Kampung Ngang 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 Pemir receiving Kampung Ngang Jadi begini, dari Ones Pahabul naik sampai Abok, sampai Didimus sekarang ini belum ada berhatian khusus ke kampung sana. Sehingga saya datang hari ini dan saya bicara di media ini dan saya bicara tentang generasi saya di kampung sana. Apakah saya bicara hari ini, mereka akan melihat saya atau tidak. Karena saya membutuhkan generasi Nipsan harus maju. Maju juga, itu harapan Bapak Kampung. Dan sebagai anak muda dari Nipsan sendiri, Saudara Eli sebagai tokoh muda, bagaimana melihat situasi ini? Harapan apa yang diinginkan di sana? Ya, saya sendiri berjuang tentang kepentingan generasi. Khusus kepentingan generasi Papua terutama. Lebih khusus di Nipsan? Ya, lebih singkupnya di Nipsan. Sehingga kalau bicara Nipsan ini, saya sendiri yang turun lapangan. Dan saya sendiri yang melihat dan video dan gambar segala macam saya yang bawa. Oke, yang sedang viral ini. Yang sedang viral itu justru saya yang bawa. Sehingga saya sebagai generasi anak daerah, anak asli Nipsan, saya membutuhkan bantuan pemerintah khusus. Untuk yang lain-lain itu tidak ada masalah. Intinya SDM, dari saya punya generasi sampai ke bawah, generasi SD, SMP, sampai SMA, TK ini belum ada sama sekali di sana. Sehingga saya berjuangkan untuk saya punya generasi. Pemerintah Jawa Kimo maupun Provinsi Bekundungan harus perhatian khusus terhadap distrik Nipsan dan empat kampung yang ada di sana. Karena di sana mereka ada satu SMP yang ada di walmak, di lapangan di bandaranya. Namun, di kalinya itu di kalinya besar. Sehingga empat kampung yang terletak di kampung Tapla, kampung Nipsan, kampung Biu, kampung Mirin. Empat kampung yang terletak di bagian beberapa kilo ke belakang sana itu terlalu jauh. Jadi tidak susah untuk menjangkau ya? Tidak bisa untuk menjangkau, untuk datang ke sekolah itu sangat susah. Apalagi jempatan juga belum ada, kali besarnya. Sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Jawa Kimo maupun Provinsi Bekundungan. Di antara empat kampung ini, di tengah-tengah itu harus ada TK, SD, SMP, dengan SMA itu di situ. Sehingga empat kampung itu mereka betul-betul bangun SD di situ dan bangun SD Nipsan itu betul teratur. Ya, jadi butuh satu pola pembangunan SDM yang baik, mungkin pola asrama begitu ya? Ya, membutuhkan pola asrama yang betul-betul pemerintah jamin khusus untuk Nipsan. Karena saya perjuang untuk SDM generasi Papua dan saya perjuang untuk saya punya kampung. Kalau saya tidak bicara hari ini, maka orang lain tidak akan datang melihat di kampung saya dan mereka tidak akan bicara tentang SDM. Betul, betul. Justeru saya berjuangkan, saya punya kampung dan saya punya generasi, sehingga mereka jalan yang benar. Itu harapan saya. Harapan saya ke depan, pemerintah perhatikan dan dalam waktu dekat juga, kalau bila berduh, mereka melihat saya punya podcast hari ini. Pemerintah Kabupaten Jawa Kimo maupun pemerintah Provinsi Bekundungan harus turun lapangan dan survei di tempat sana. Sehingga mereka juga melihat kondisi apa yang terjadi di sana, sehingga media hari ini publikasi di seluruh Indonesia ya. Ya. Mungkin begitu. Jadi dengan kurang adanya perhatian, itu rasa sentuhan pemerintah Republik Indonesia terhadap masyarakat Nipsan, ini kurang. Rasanya begitu ya? Ya. Terhadap pemerintah di sana? Ya, itu khususnya di pemerintah Kabupaten Jawa Kimo ini, memang pastinya ada sekolah yang mungkin sudah mereka kasih namakan. Namun, senior yang salah gunakan. Oke. Senior yang salah gunakan anggaran dan senior yang tidak pernah bawa turun sekolahnya di sana. Berarti sekolahnya tidak pernah ditempatkan di... Nah, ditempatkan di sana. Sehingga pemerintah Kabupaten Jawa Kimo harus betul-betul... Melihat jeliah? Betul-betul SDN dan pendidikan kedung sekolahnya itu menyentuhkan masyarakat di sana. Harus serius ya? Ya, harus serius. Jangan hanya di atas udara, sudah kasih rekomendasi setelah itu SDN sekolahnya tidak bangun di sana, sedangkan kekaraan uangnya itu gimana kan? Itu yang harus dipertanyakan. Oke, oke, oke. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, itu kuru-kuru, kebanyakan kuru yang orang Nipsan sudah selesai. Namun, mereka sudah bengaruh dengan lingkungan kota, sudah terbengaruh dengan hidupnya kota. Ya. Sehingga di kampung yang mereka dilahirkan, mereka dibesarkan, mereka sudah makan ubiya. Ya. Di bahasa daerah saya, Kwaneng. Ya. Mereka sudah makan kwaneng dan mereka sudah besar dari situ. Ya. Namun, mereka sendiri tidak pernah turun lapangan dan mengacar mereka punya adik-adik dan generasi itu belum ada sama sekali. Sehingga saya sebagai generasi, saya tetap akan berjuang dan beberapa sekolah harus turun ke Nipsan. Wow. Itu harapan saya. Luar biasa, Eli. Tetap semangat. Itu satu visi yang mulia Tuhan titip di pendakna Eli. Dan, Bapak, saya pikir pemerintah harus serius melihat situasi ini supaya ke depan anak-anak muda dari Nipsan tidak tertinggal lagi. Betul, betul. Supaya maju, punya mimpi yang luar biasa seperti pejabat-pejabat yang hari ini dari Yaukemo ya. Betul, betul. Biar ada toko-toko baru juga muncul dengan adanya pendidikan yang baik. Itu supaya ada satu kemajuan di kampung Nipsan. Pesan apa yang mau disampaikan kepada warga netizen tentang pentingnya pendidikan dari kampung Nipsan, dari toko muda? Ya, baik. Terima kasih. Saya mau pesan ke semua pemerintah, maupun khususnya generasi Papua. Kita perjuangkan. Orang lain tidak akan datang melihat kita punya daerah sendiri. Orang lain tidak akan datang melihat SDM kampung kita sendiri. Kita yang melihat kita punya daerah sendiri dan kita yang membangun apa yang kurang di kita punya kampung. Sehingga generasi Papua saat ini berjuang untuk SDM, saat ini berjuang untuk kehidupan untuk generasi Papua, berjuang ke depan untuk Papua. Dari Bapak Kepala Kampung, harapan apa yang mau disampaikan kepada semua pemerintah? Pak Kepala Kampung, harapan apa yang disampaikan oleh kita? Ya. Saya menikahkan kemudian, saya sudah menikahkan kemudian. Saya menikahkan kemudian, kami memujakan kemudian. Mereka memujakan kemudian, kami akan menikahkan kemudian untuk kehidupan untuk kemudian. yang mandiri yang berlambat gue ini katanya dalam anggap mandiri tapi mulai topangan yang dikejutkan apa yang tidak mencari yang anggap menghidupkan dari putih di mulai ini anak juga kan jadi anak 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 selamat menikmati 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 Terima kasih.